Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dalam channel JTF di hari Indonesia Apa kabar sobat flagger semuanya? Baik kita akan melanjutkan dokumentasi kita dalam mendapatkan flag pada kompetisi PIKO JTF Bagi yang baru pertama berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya Jangan lupa juga tonton video-video pada channel ini sebelumnya Supaya pembahasan kita menjadi lebih beruntun Seperti biasa kita akan buka portal PIKO JTF kita Bagi yang belum tahu apa itu PIKO JTF, silakan kunjungi website mereka di pikoctf.org Lakukan registrasi, kemudian sign in Baik kita akan melanjutkan dokumentasi kita dalam kategori web exploitation Saya akan menyelesaikan tantangan more cookies yang sudah beberapa kali saya lewati Dan tetap saja saya belum menemukan langkah yang mudah dalam menyelesaikan tantangan more cookies Jadi nanti kita akan mencoba menggunakan cara ber-ber Untuk menyelesaikan tantangan kali ini I forgot cookies can be modified client-side So now I decided to encrypt them Kemudian encrypti yang digunakan adalah homomorphic Kemudian petunjuk yang kedua The search endpoint is only helpful for telling if you are admin or not You won't be able to guess the flag name Baik kita akan kunjungi website yang disertakan dalam tantangan kali ini Welcome to my cookie search page Only the admin can use it Karena ini berkaitan dengan cookie Kita akan lihat cookie yang digunakan pada halaman ini Di sini ada outname Kemudian cookie-nya diencrypt Dan tipe encrypt-nya adalah base64 Kita akan coba decrypt cookie-nya menggunakan base64 decode Kita decode Dan ternyata Hasil decode-nya Adalah Per-encrypt-nya lagi Baik kita akan coba decode lagi Karena ini kelihatannya bisa nampat lagi Kita akan coba Decode lagi Baik ternyata memang dia terencrypt Baik kita akan Gunakan cara bar-bar Untuk mendapatkan flag pada tantangan more cookies ini Yaitu dengan cara melakukan brute force Mencoba-coba Seluruh kombinasi kunci Untuk mendapatkan Flagnya Vim Coba Dot P Saya akan panggil library Base64 B64 Encode Dan Base64 Import B64 Decode Kemudian Import Request Ini nanti yang digunakan untuk memanggil halamannya Kemudian saya akan buat fungsi namanya Homomorphic Homomorphic Post Bit Datang Kemudian baris B64 D-code Datang Daftar Sama dengan list Baris Daftar Post Sama dengan chr Sama dengan chr Ord Daftar Post Pangkat Bit Kemudian baris Sama dengan Join 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 Daftar Return B64 Encode Baris Kemudian ini cookie dari halaman web yang sudah kita ketahui Cookie Sama dengan Kita akan ambil Cookie nya dari sini Copy For I In Ring 128 128 adalah panjang kuncinya For J In Ring 128 C Sama dengan Homomorphic I C Dan Cookie Cookie 2 Sama dengan Kita akan ambil nama cookie nya Outname nya R Sama dengan Request Dot get Nah ini halaman yang akan kita brute force Saya akan copy Paste Cookie Sama dengan Cookies 2 Jika ditemukan kata Pico CTF In R Text Print R Titic Text Kita langsung Cetak saja Output nya Tidak perlu tahu cookie yang betul itu seperti apa Yang penting Di dalam text itu ada kata Pico CTF nya Break Kita akan jalankan menggunakan python 2 Nah proses ini akan cukup lama Kira-kira sekitar 10 menit dan video ini akan saya percepat Baik Kita telah mendapatkan flag Dari hasil brute force Di tantangan More cookies Tinggal kita copy Flag nya Kemudian kita paste Di Pico GIM Kita submit Amazing Kita telah menyelesaikan Tantangan More cookies Itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Bilai topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton